Intro Selamat malam semuanya, saya Daryl Saya ingin mewawancarai Ibu Mia mengenai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia Selamat malam Ibu Mia Selamat malam Daryl Apa kabarnya Bu? Oh baik puji Tuhan, Daryl gimana keadaannya? Saya baik-baik saja Saat ini saya mau membahas mengenai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia Nah saya ingin menggali informasi daerah asal Ibu, mohon izin ya Bu Oh boleh-boleh Daryl dengan senang hati Pertanyaan pertama ya Bu Bu, Ibu Mia berasal dari daerah mana Bu? Saya berasal dari Kepulauan Bangka Upacara yang adat yang sering dilakukan di Pulau Bangka apa saja Bu? Oh kalau berbicara tentang masalah upacara adat di Kepulauan Bangka itu sangat banyak Tapi saya akan sebutkan tiga Di antaranya itu ada upacara adat sembahyang cengbeng, ada sembahyang rebut, dan juga ada perang ketupak Nah biasanya kalau acara-acara upacara adat itu banyak tuh warga-warga penduduk sekitar yang sering berkumpul bersama Dan itu akan pasti sangat meriah sekali Wah menarik ya Bu? Menarik menarik Banyak anak-anak pun juga ikut senang ketika ada upacara adat itu berlangsung dan dilaksanakan Untuk Bangka terkenal dengan pantainya ya Bu Bisa tolong sebutkan apa saja pantai yang ada di Bangka? Oh Bangka benar Bangka itu terkenal dengan pantainya Dengan keindahan pantainya Lautnya yang biru dan juga yang begitu sangat besar Saya akan sebutkan tiga pantai yang ada di Bangka Itu yang pertama ada pantai pasir padi Ada pantai parai dan juga ada pantai tajung pesona Wah Dara kayaknya harus banget main kesana nih Karena Bangka itu pantainya sangat-sangat indah sekali Wah jadi kepingin nih datang ke Bangka Oh boleh dong Kamu kapan-kapan harus banget untuk bisa datang ke Pulau Bangka Oke Untuk bagaimana cuaca di Bangka apakah panas atau sejuk? Oh Bangka kalau dibilang sejuk enggak Karena dia bukan di daerah pegunungan Tapi cukup panas di dalam kesehariannya Cuman panasnya cukup lumayan terik sih kalau ada di Bola Bangka itu Oke Apakah ramai penduduknya atau macam? Oh kalau di Bangka saat ini penduduknya sudah mulai ramai Sudah mulai banyak Tapi untuk macet enggak semacet yang ada di kota Jakarta Di Bangka itu kalau kita mau bepergian kemana-mana Lalu lintasnya masih sangat bisa terjangkau Dan masih padar penduduk Cuman masih bisa terkendali ya untuk lalu lintasnya Oke Apakah penduduknya sangat ramah? Oh ramah banget kalau Bangka itu tetangga kanan kirinya pun siap untuk bisa saling menolong Saling membantu bahkan untuk bisa saling berbagi Jadi kepulauan Bangka itu penduduknya sangat-sangat ramah Oke Menurut Ibu makanan apa saja yang Ibu suka di Bangka? Wah kalau berbicara soal makanan nih banyak banget makanan yang saya suka di Bangka Tapi kalau disebut Bangka memiliki makanan kasihnya ada apa aja Nah Bangka itu yang paling terkenal itu ada traksi Bangkanya Ada kerupuknya Ada pempenya Wah pokoknya banyak banget makanan-makanan yang enak ada di Pulau Bangka itu Wah kadang-kadangnya sangat enak sekali ya Bu Betul-betul Dan harus datang ke sana Harus lihat pantainya Harus mencicipi makanannya Dan rasanya tuh kalau sudah di sana Gak mau pulang-pulang rasanya Sebagai penutup nih Bu Kira-kira pusat apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua terkait kebudayaan daerah di Indonesia Bu? Oh oke Terkait kebudayaan yang ada di Indonesia Yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan yang maesah Karena kita ini ada di Indonesia yang kaya akan budaya Akan sekalian kebudayaan Sehingga Kita ini beraneka ragam Tetapi kita tetap bersatu Yang pasti pesannya adalah Tetap lestarikan budaya Indonesia Tetap jaga Supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju dan terus berkembang Amin Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Semoga kebudayaan di Indonesia bisa terus dilestarikan dan dikembangkan Bu Amin Amin Dara Amin Oke sekian wawancara dari saya dan Ibu Mia Terima kasih untuk waktunya Semoga wawancara ini bisa berguna bagi semuanya Bye bye